episode selanjutnya nanti kenyataannya wilda dibenci yura anaknya tapi wilda akan tetap merayu yura agar mau diajak jalan-jalan bersama dengan arga ke mall dan disaat yang bersamaan nabila wilda bersama ketika anaknya juga sedang berjalan-jalan di mall yang sama sira yang melihat ayahnya langsung lari mengejar arga dalam hati sira sira heran mengapa ada zura dan tante wilda bersama ayahnya wilda tidak menyanyiakan kesempatan wilda mengajak sira berbicara meskipun arga melarangnya dan mencegahnya dan dengan kelicikannya wilda berbicara pada sira dengan berkata sira harus memanggil mama pada tante wilda karena tante wilda sudah menjadi ibu sambungnya sira sira masih bingung dan berkata maksud tante apa wilda akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah menikah dengan arga dan sira langsung menangis meninggalkan arga wilda dan jura sambil berkata ayah jahat ayah sangat mengecewakan kita semua sira benci ayah di sisi lain nabila raya dan alpi sangat kaget melihat sira datang tapi dalam kondisi marah dan menangis sira menceritakan semuanya pada bundanya mendengarnya ya sangat marah tapi nabila mencoba menenangkan raya sementara setelah semuanya tenang nabila kirim pesan pada arga dan berkata kamu jangan salahkan saya yang menjauhkan anak-anak kamu dari kamu anak-anak jauh dari kamu karena istri baru kamu dan kamu sendiri tidak bisa melindungi anak-anak dari kelicikan wilda dan saya tidak mau dengar lagi kamu cerita kayak erika bahwa aku yang menjauhkan anak-anak dari kamu sebenarnya aku hanya ingin melindungi anak-anak dari kelicikan wilda agar anak-anak tidak kecewa dan benci ke kamu arga hanya bisa terdiam ketika membaca pesan dari nabila selain itu wilda tetap belum puas jika belum bertemu dengan nabila karena wilda tahu jika arga tidak pernah bisa menasihati raya nantinya nabila membuat wilda tidak berkutik sambil berkata wilda kesabaran saya ada patasnya jangan salahkan saya jika kamu dan masyarakat akan berurusan dengan polisi dalam hati wilda berkata pasti ini nabila punya punya bukti yang kuat sehingga nabila berani mengancam saya kali ini saya harus berhati-hati dengan nabila selain itu wilda berpikir mencari cara agar arga segera menikahinya secara sah secara negara sepertinya arga tidak secepatnya menuruti permintaan wilda karena menurut arga secara dirinya belum berjaya dengan nabila dan kenyataannya wilda masih menyimpan rahasia besar yang sudah diketahui oleh jeremy yang menurut arga rahasia wilda membuat wilda tidak tegas pada kinerja jeremy di restoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati